Nah, ini Gia Ratih, apotekar yang terkenal ini. Aduh. Nah, Gia, bagaimana kesanmu acara hari ini? Acara hari ini seru banget. Sebelumnya kita udah ada acara seperti ini. Kapan itu? Iya, waktu itu sepertinya acara 25 tahunnya Romo Koman. Wah, keren terus? Terus sekarang kita ulang lagi acara seperti ini dalam rangka ulang tahunnya Ibu Lanlan sebagai seorang pemilik dari apotek Adi Duna, tempat saya bekerja. Acara hari ini seru sekali ya. Nah, kita ada mancing-mancing bersama. Terus kita ada makan-makan juga. Jadi kita kumpul-kumpul. Nah, rencananya ini kita bakal lanjut foto bareng sama tiup lilit untuk Ibu Lanlan. Oh, gitu. Berarti ini ada berapa adik guna? Satu, adik guna dua? Ada Raja Waras. Raja Waras ada? Itu banyak ya. Berarti bos cover semua nih? Iya, benar sekali. Wah, mantap sekali. Terus, bagaimana harapanmu ke depan? Saya harap sih kita bisa sering mengadakan acara seperti ini. Sering-sering ya? Iya, karena kan pengennya kan kita saling menghangatkan lah satu sama lagi. Dan sering kumpul. Jadi kita makin kompak lagi kerjanya ke depannya. Oke, terus selama ini apotek ramai. Ada harapan nanti. Masih ada harapan untuk bisa makan sedikit ya? Iya, benar sekali. Ada harapan lah kita kumpul-kumpul ya. Iya, di LNPA kan pandemi emang semua kolap semua. Tapi apotek masih jalan ya? Iya, kalian. Itu kan masih jalan. Iya, kalian semua berapa orang nih? Kira-kira di adik guna satu, adik guna dua? Kita kira berapa kira? Raja Waras bisa? Kalau misalnya di adik guna satu aja tuh sekitar 30 orang. 30 orang. Yang di apotek kita mungkin 20 lebih ya. Kalau di adik guna dua kan jangan ditanya lagi. Masih sudah banyak banget. Dan hari ini kan diundang ada suami, ada anak-anak semua ya? Iya, betul. Keluarga semua diundang. Kita nggak cuma pegawai, tapi semua keluarga kita undang. Baik, baik ya. Saling mengakrabkan lah satu-satu. Betul, betul ya. Ya, semoga antar temannya baik ya. Sip, salam S3. Oke, thank you. Ini mereka makan banyak semua nih. Makan enak-enak semua. Wih, ini. Matt, kamu ada mancing nggak? Bisa mancing? Bisa mancing dapet ikan nggak? Dapat banget ya. Dah sekolah masih pinter dong. Bisa. Bisa mancing nggak, Sel? Ya. Mana pancingnya, Michelle? Nggak bisa mancing. Misalnya apa? Ya, bisa aja main aja. Wah, main aja. Pinter. Bisa mancing. Ini si Aming. Maskotnya Adi Buna. Tak boleh sini. Paling senior ini. Woy. Orang dari Tamanan Banesari. Oke. Penebel. Penebel. Ini lagi atas lagi. Wah, ini S3 semua. Ini anak zaman now. Dia bisa menggunakan HP dengan cara yang luar biasa. Wah, keren. Nah, ini kayaknya lagi sedih. Kurang nyusu itu. Kenapa? Nangis. Kurang es krim. Minta sama mamanya es krim. Dapatnya es krim. Ini si kecil dia semangat ini. Sudah mengantuk. Wah, mengantuk semua ini ya. Ini Intan ini. Dia kepanasan itu. Kalau ada Intan nggak rame ini. Woy. Hah? Kamu dari mana? Dari Karangasem? Dari krim. Oke. Kamu nggak bawa pacarmu? Belakitulang kampung. Belakitulang kampung. Kamu panggil saya pacarmu bagaimana? Gimana? Sangat hebat. Iya. Sayang. Oh, sayang. Mantap. No, hebat. Iya. Kalau tanpa kata sayang, seperti muka kurang bedak ya. Saya dengan Mbak Linda, yang paling lama kejadi apotika digunakan. Mbak Linda, berapa lama kejadi apotika digunakan? Dan pengalaman yang paling mengesankan itu apa? Sudah sekitar 12 tahun. Setahul, ya. Mengesankan ya. Ini makan-makan bersama ini. Ini pesanak. Pesanak-pesan yang menang. Oh, ya? Baik, kah? Ini makan semua, bos cover semua? Iya. Baik. Tidak pernah ada potong-potong gaji? Tidak pernah. Wah, keren. Pernah marah nggak bosnya? Kalau salah-salah pasti. Baik. Terus, bagaimana relasi antar karyawan? Apakah merasa ada kehangatan yang luar biasa? Sehingga selat banyak sekali yang kumpul ini, Mbak Linda. Iya. Baik, selain juga karyawan, anak sama istrinya atau suaminya? Ada tangan semua? Ada tangan semua. Wah, terus-terus. Oke. Saya akan sekolah, jadi pesanak terus di sini. Saya akan berkumpul bareng bawah. Harapan ke depan, Mbak Linda, apa yang sebagai penyedia obat yang dibutuhkan ya? Bagaimana servis yang Mbak Linda? Oleh mana, orang yang di depan ketemu dengan customer, bagaimana membuat customer jadi senang? Kembali lagi ke aportik. Iya, kembali lagi ke aportik. Bagaimana kira-kira? Kita harus melayani dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa, kita harapkan. agar pasiennya tetap harus ke ambil dua dokter untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan juga harus obat, harus lengkap ya. Kan harus disiapkan. Kalau tidak ada, ditulis harus disiapkan begitu kan? Iya, benar. Itu saja yang bagus. Sehingga servis yang bagus ya. Baik, selama 15 tahun. Apakah ada pernah keinginan untuk berhenti bekerja atau pindah ke tempat lain? Belum pernah ya. Jadi luar biasa. Mbak Linda, selamat ya. Selamat. Terima kasih banyak. Selamat untuk Mama di rumah. Oh, thank you, thank you. Ini karedoknya. Ini ikan terbangnya habis. Ini nyatnya semua. Ini bos Weli. Dia minum ini. Dia haus. Oh, ini bosnya kutu ini. Woy, mereka dua serasi ini. Woy, ini dia makan ini. Ya, woy. Makan yang enak, toh. Sampai gue yang sedikit, gue ganggu. Ingat, waktu masih pacaran dulu, bagaimana. Wah, itu woy. Dirayu-rayu gak mau kan? Wah. Ini saya, Ramon dengan Messi. Ini Dr. Ramon ini. Bagaimana kesanmu acara ini? Bagus sekali ini, kan? Ya, gak caranya. Antara keraban mereka itu? Sik, kerabannya terasa. Semaranya banyak dan enak. Enak sekali ya. Messi gimana? Messi bagaimana sih? Relax, suasananya penenangkan jiwa. Oh, gitu gak? Ya. Tepat juga anak ya. Jadi ini artinya kalau begini relasi antara karyawan dengan diontar jadi enak ya. Jadi enak soal yang bisa. Karena itulah orang bisa progres kerja karena relasi yang bagus kan. Ya, betul. Kalau orang jadi gak enak, gak bisa maju orang kerja. Gak bakal berprogres kalau gak enak. Ya, betul. Dan mengang puas, mesti harus risihkan sedikit. Dia punya untuk acara seperti ini. Wah, sip ya. Kalau bisa sering-sering gitu ya. Mungkin 6 bulan, 6 kali lah ya. Nanti undang Messi ke sini ya. Ya, nanti. Nanti undang Messi nanti ya. Supaya dia masih gemuk sedikit ini. Ya. Mantap. Oke. Mantap. Oke, gitu ya. Oke, re. Nah, itu anak pur. Bos nasi ngeraja itu. Warung kenari. Weh, itu sama Messi ini. Ya, tadi sudah bisa mancing ini. Ini sama Raymond ini. Mancing dapat banyak ya. Ini satu catra anak sebenari ini. Ini maknya kangen ini sama anaknya. Kalau anak mamanya, apa? Maknya bisa nangis ini. Masa apa? Nangis ya. Masa malu-malu. Malu bagaimana? Malu-maluin. Ini semua. Nah, ini anak-anak pur ini. Teman baiknya siapa nih? Satra, bagaimana kamu senang sebenarnya itu? Coba omong satu kelimat latin. Wah, mantap kok. Bisa dengan Sri. Sri, ini acara apa, Sri? Hari ulang tahun, Bos. Ulang tahun apa? Ya, mungkin acara bersama-sama itu. Kesanmu bagaimana acaramu ya? Ya, senang. Senangnya kenapa senang? Karena ini. Apa namanya? Kebersamaannya. Terus, apalagi? Bagaimana kesanmu selama kamu kerja di apotek ini berapa tahun? Ada pengalaman yang mengesankan? Oh, banyak banget. Misalnya apa? Suka duka. Apalagi ya? Ya, senanglah. Senang. Ada teman. Ada yang bosmu murah hati itu saklek. Bosmu murah hati itu saklek. Murah hati. Terus? Harapanmu ke depan bagaimana acara ini? Ya, tetap masih berpisah kerja. Ya, masih bisa sama-sama sama teman-teman. Setelah mancing, mereka... Timbang ikan. Dan masing-masing bawa pulang dengan suka cita. Ada yang pintar mancing ikan. Ada yang pintar mancing kerusuhan. Dan masing-masing bawa pulang. 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 Terima kasih.